Akan bahas seperti video di samping kanan gua yaitu penyakit yang sangat mengerikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel gua Wangsa Irawan Di video kali ini gua akan membahas seperti tema atau judul yang tertera di thumbnailnya ya Ya disini gua akan membahas penyebab atau perbedaan ketombe dan psoriasis tentang penyakit kulit yang ada di kepala Satu akan membahas penyebabnya kedua akan membahas perbedaan antara ketombe dan psoriasis Dan yang ketiga cara mengobatinya dengan natural ya Jadi buat teman-teman nanti bisa baca-baca artikelnya Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya jangan lupa teman-teman harus di subscribe Biar gua semakin semangat berkarya Oke lanjut ya Kita ke pembahasan yang pertama adalah gejala ya atau penyebab ya Seperti video di samping kanan gua yaitu penyakit yang sangat mengerikan Yang memang akhir-akhir ini sangat banyak diperbincangkan oleh teman-teman Nah jadi gua akan membahas tentang perbedaan ketombe dan psoriasis yang ada di kepala Intinya penyakit kulit kepala Oke teman-teman yang pertama kita bahas adalah penyebab dan cara mengatasi rambut berketombe Ya penyebab ketombe memang belum diketahui secara pasti teman-teman Yang menjadi salah satu pemicu terbesar adalah peningkatan produksi minyak Jadi terlalu banyak pakai minyak terus jarang keramas juga itu bisa menyebabkan terjadinya ketombe Atau kita cuci rambut keramas menghilangkan bekas atau busanya itu akan menyebabkan ketombe juga teman-teman Seperti yang kita akan bahas interaksi kulit kepala kulit kering atau terlalu berminyak Nah berminyak juga menyebabkan jarang keramas tentunya itu udah pasti Cuaca ekstrim terlalu panas dan lebab atau dingin dan kering Banyak pikiran of stress ya stress juga menyebabkan ya teman-teman ternyata Ya pokoknya intinya selalu jaga kebersihan dan pola hidup sehat Lanjut ke perbedaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan yang ketiga Cara mengobatinya dengan plural ya Jadi buat teman-teman nanti bisa baca-baca artikelnya Kita lihat Video-video ini ya Ini udah sangat-sangat parah dan semoga dengan cara tadi mengobati dengan alami bisa sembuh kembali ya Nah ini contoh yang sudah lumayan parah ya Semoga bisa disembuhkan dengan cara pengobatan yang alami tadi Oke kita lanjut Oke teman-teman jadi video yang tadi pembahasan tentang penyakit kulit yang ada di kepala Sudah selesai dan tadi cara mulai dari penyebab perbedaannya dan cara mengobatinya dan semoga dengan adanya video ini Teman-teman bisa mempraktekannya di rumah tanpa harus keluar kocek yang gede ya Dana yang besar Oke Jadi buat teman-teman Pesan gue sih selalu jaga kesehatan intinya Lebih baik mencegah daripada mengobati Oke sebelum gue tutup video ini Buat teman-teman jangan lupa di subscribe ya Agar gue tetap semangat berkarya Dan kalau video ini bermanfaat silahkan dibagikan sama teman-teman Agar teman-teman bisa sharing atau mengobati Luka Luka atau Bahasa Sundama kurap Kurap Jadi sampai jumpa di video gue selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton